Pendekar Bloon Jilid 36. Pemuda gundu itu terbeliak, serunya, masakan dia tak tahu isi kitab itu? Hang inggeleng dua kepala, ya memang dia tak tahu. Bukankah engkau mengatakan bahwa kitab itu hanya lembaran kertas kosong belaka? Dia tentu mengira begitu dan andai kata dia menduga lembaran kosong itu tentu berisi apa dua tetapi ia tak tahu bagaimana care untuk mengetahui apa yang termaktu pada lembaran kertas kosong itu. Bukankah setelah engkau terbenam dalam air selama beberapa hari baru kertas dua kosong itu timbul hurufnya? Dari situ aku berani mengatakan paderi itu tentu tak tahu dan mengira kitab itu hanya sebuah kitab buji keng atau kitab kosong tanpa tulisan. Tidak mungkin, bantah pemuda gundul. Bagaimana tidak mungkin tujuh hang ing terbelalak? Dia seorang paderi sakti, masakan dia tak pernah mencoba untuk merendam kitab itu dalam air. Kemungkinan besar dia tentu sudah mengadakan beberapa macam percobaan untuk mendapatkan rahasia kitab itu. Tetapi gagal. Hang ing tertegun. Memang ucapan pemuda gundul itu benar. Tak heran mengapa pemuda gundul itu dapat menemukan rahasia kitab itu? Adakah dia memang berjodoh dengan kitab itu ataukah memang mempunyai rejeki yang besar? Jika hang ing tak tahu, memang dapat dimengerti. Bahkan pemuda gundul itu atau yang sesungguhnya bloon asli pun tak mengerti sendiri bahwa karena ia membawa beberapa benda mustika antara lain buah cian lian hei te som atau buah som berumur seribu tahun dari dasar laut dan kotoran kelelawar raksasa dalam terowongan di dasar laut. Maka timbulah suatu khasiat yang tak terduga dua sehingga kertas dua kosong pada kitab itu dapat timbul hurufnya. Tanpa disertai dengan benda pusaka itu tak mungkin lembaran kertas kosong itu akan memantulkan huruf walaupun direndam sampai beberapa bulan. Bagaimana kelanjutannya? Akhirnya hang ing bertanya apanya, bloon balas pertanja. Soal kitab itu kata hang ing, apakah heng kau membakar dan meminumnya? Siapa sudi minum abu kertas teriak bloon lalu di mana engkau simpan kitab itu dalam perut? Hang ing terbeliak dalam perut? Engkau telan kitab itu? Hang ing deliki mata, eh, jangan omong senakmu sendiri. Masakan orang mau menelan kitab. Habis, hang ing kerutkan dahi. Mengapa berada dalam perutmu tanda tanya? Sudah jadi abu dan terminum. Baru bloon berkata sampai di situ, seorang pengawai baju pulih yang bertubuh gemuk kekar, berjalan menghampiri dan terus menerkam bloon. Bloon terkejut. Sebelum ia sempat berbuat sesuatu tiba dua siang ii sudah mencabut pedang dan menerjang pengawas baju putih itu. Dari jumlah 20 orang, sudah ada 3-4 orang pengawal baju putih yang rubuh. Kini maju pula seorang. Rupanya pengawal baju putih itu gentar juga melihat sinar. Pedang yang dimainkar Sian Li. Pedang Sian Li itu tak lain adalah pedang pek liong kiam atau naga putih pemberian dari kakek penjaga istana di bawah laut yang lalu. Menurut cerita kakek itu, pedang pek liong kiam milik peninggalan dari Tio Kong Ing pendiri kerajaan Beng. Tajam Nfa bukan buatan, mempunyai pasangan pedang hek hong kiam atau naga hitam. Tetapi pedang itu masih belum diketemukan. Anehnya ketika disambar oleh pedang pek liong kiam, tubuh pengawal putih yang bermula gemuk mendadak kempes. Ternyata pengawal itu menggunakan ilmu tenaga dalam sakti yang membuat tubuhnya menggelembung besar. Ilmu tenaga dalam yang dimilikinya disebut HRNA keng atau tenaga dalam katak. Persiapan dengan menggelembungkan tubuh itu biasanya tentu segera disusul dengan gemboran mulut yang keras. Dan pengawal baju putih telah melatih ilmu hama keng sedemikian rupa sehingga, gemboran mulutnya akan menyemburkan hawa beracun yang melumpuhkan musuh. Barang siapa terkena semburan mulutnya tentu akan terasa seperti terbakar. Tetapi sebelum ia sempat menyemburkan hawa beracun. Sian Li secara tak terduga dua telah menyerang dengan pedang pek liong kiam. Sedemikian perbawa pedang pek liong kiam itu hingga lenyaplah persiapan dua dari pengawal baju putih itu. Dia marah sekali. Kali ini badannya tampak menggelembung makin besar sehingga hampir satu setengah kali dari tubuh aslinya. Dan ketika Sian Li menyerang dengan pek liong kiam lagi, tiba dua pengawal baju putih itu menggembor keras. Terkejut sekali-sekalian orang mendengar suata gemboran itu. Nadanya mirip dengan kata mendengkung kertas dan seram. Sian Li sendiri juga kaget sehingga terhenti. Lebih terkejut pula ketika ia melihat segumpal asap merah meluncur dari mulut orang itu dan melanda kepada dirinya. Jarak sedemikian dekat sehingga tak mungkin ia dapat menghindar. Dalam gugup, ia putar pedang pek liong kiam dengan gencar. Sebagian besar kabut merah itu memang dapat dilenyapkan tetapi sebagian tetap dapat menghampiri tubuhnya. Sian Li merasakan dadanya panas tetapi hanya seketika saja dan pada lain saat dengan gemas ia terus loncat menusuk orang itu. Bukan kepalang kejut pengawal baju putih ketika menerima serangan nona itu. Mengapa nona itu tak kurang suatu apa? Padahal jelas racun yang disemburkan itu tak pernah gagal untuk merubuhkan setiap lawan. Ia sudah melatih ilmu hamak yang dengan tekun sampai berpuluh-puluh tahun. Belasan tahun berselang di dunia persilatan wilayah Sujuan telah muncul seorang tokoh silat yang menggegerkan dunia persilatan. Tokoh itu bernama Habongki, termasyur dengan tenaga dalam ilmu hamak yang istimewa. Entah sudah berupa banyak tokoh dua silat yang rubuh karena disembur oleh hawa beracun dari ilmu hamak itu. Setelah mencapai tataran tinggi dalam hamak yang, Habongki masih mematangkan lagi dengan melatih semburan yang dapat mengeluarkan hawa panas dan beracun. Kung, terdengar Habongki mendengkung keras dan tahu dua tubuhnya melambung ke udara, melampaui kepala Sian Li dan melayang turun di belakangnya. Tetapi alangkah kejutnya ketika masih melayang di udara, sekonyong-konyong kepalanya disambar oleh seekor burung Raja Wali. Pengawal baju putih itu gugup sekali. Cepat ia berusaha menampar burung yang mencengkeram kepalanya. Tetapi pada saat kedua tangannya menampar ke atas, Sian Li pun loncat menusuk dadanya. Setelah makan buah Sian Lian Hei Te Somilmu meringankan tubuh yang dimiliki Sian Li, bukan olah dua hebatnya. Sudah tentu pengawal baju putih itu gugup sekali dan tanpa banyak pikir turunkan tangan dan menyembur hawa beracun. Tetapi pada saat itu juga ia menjerit dan menukik jatuh ke bawah. Ternyata pada saat pengawal baju putih itu menyembur hawa beracun, burung Raja Wali pun memperkeras cengkeramannya ke kepala orang itu. Kuku dua yang tajam dari burung Raja Wali telah masuk ke kulit kepala dan serempak dengan itu, burung Raja Wali pun masih mematuk hidung orang. Tak ampun lagi orang itu rubuh di lantai dengan kepala berlumuran darah dan hidung hancur. Tiba dua Hang Ing maju dan mengirim sebuah tendangan, prak, seketika hancurlah kepala pengawal baju putih itu, nyawanya melayang. Engkau kejam, teriak Sian Li. Engkau lebih kejam balas Hang Ing aku? Sudah tentu aku terpaksa bertindak menyerangnya karena dia hendak menyerang suko sahut Sian Li. Aku bertindak begitu karena hendak menolong orang itu, balas Hang Ing sejak bertemu memang kedua nona itu bersikap tak akur. Melihat mereka bertengkar. Blon segera melerai, ai, mengapa kalian ribut dua? Dia menuduh aku kejam padahal dia sendiri yang kejam. Hang Ing memberi keterangan. Ya memang engkau kejam, sahut Sian Li. Masakan orang yang sudah meregang nyawanya engkau tendang sampai hancur kepalanya. Uh, jika aku tak berbuat begitu, dia tentu menderita kesakitan hebat. Dia sudah tiada harapan hidup lagi mengapa tak lekas dikirim ke akhirat daripada harus menderita terlalu lama. Apakah aku kejam kata Hang LNG? Blon mengangguk. Ya, engkau benar. Aku pun tidak kejam karena dia hendak membunuh engkau, suko. Maka aku pun menyerangnya. Dia menyembur hawa beracun, untung aku tak kena apa dua. Kalau aku tak membunuhnya dia tentu membunuhku. Kejam kah aku ini, suko? Tidak sumoai kata Blon, menghadapi musuh terutama orang jahat, memang hanya ada satu pilihan. Membunuh atau dibunuh. Engkau tidak kejam dan Nona itu pun tidak kejam karena hendak menolong penderitaan orang itu. Nah, puaskah kalian? Belum. Sahut Hang Ing Blon terbeliak. Sian Li pun terkesiap. Hang Ing melanjutkan, aku masih belum puas karena engkau belum memberi keterangan yang lengkap tentang kitab Bu Ji Kang itu. Blon tertawa, sudah tentu akan memberi keterangan. Dari kota raja aku tak mau kembali ke markas besar Kei Pang tetapi aku langsung menuju ke gunung Taisan. Oh, makanya sampai beberapa lama kita menunggu dan mencarimu di seluruh pelok sokota raja, engkau tetap tak ketemu, Sian Li mengerut tuh. Tiba di sebuah kota, karena letih berjalan aku berhenti di pinggir jalan. Entah bagaimana aku teridur. Kurang ajar sekali tukang copet itu, tiba dua blon memaki. Waktu aku tidur, seorang tukang copet datang dan menggerayangi bajuku. Ternyata dia tak menemukan uang melainkan kitab itu. Dia gemas dan karena melihat aku masih tidur mendengkur, dia sengaja hendak mempermainkan aku supaya bangun kemudian baru aku akan dipaksa untuk menyerahkan bekalku yang berharga. Blon berhenti sebentar lalu melanjutkan, karena marah kitab itu dibakarnya dan kalian tahu apa yang dilakukannya? Baik Hong Ing maupun Sian Li hanya gelengkan kepala. Abu dari kitab itu terus dimasukkan ke dalam air dan dituangkan ke dalam mulutku. Sudah tentu aku gelagapan sekali. Mendengar sampai di situ kedua nona itu tertawa mengikik. Juga kakek Lokun yang sudah berbangkit ikut tertawa mengekeh. Tetapi pencopet itu terkejut sekali ketika, lihat aku tertawa gembira. Tanda petik. Engkau tertawa teriak Sian Li. Ya, karena rasanya abu kitab itu enak sekali, manis dua harum. Pencopet itu sebenarnya seorang pengemis gelandangan. Karena melihat aku tertawa dia bertanya dan setelah mendapat keteranganku ia melongong. Aku menyambarkan tong air bekalnya dan terus kuteguk, ternyata isinya arak. Karena tak biasa minum, aku merasa pusing dan mabuk. Kutempeleng pengemis itu hingga pingsan. Aku terkejut. Sebenarnya aku hanya ingin menaboknya tetapi entah bagaimana ia begitu terkena jariku, dia terus menjerit pingsan seketika. Beberapa penduduk yang mengetahui kejadian itu segera berbondong dua datang dengan membawa senjata dan pentung. Karena dianggap telah menganiaya seorang pengemis, mereka marah dan terus menghajar diriku. Tanda petik. A.I. Celaka, seru Sian Li, lalu suku terpaksa menghajar mereka, bukan? Tidak. Bloon gelengkan kepala, setelah minum abu kitab, badanku terasa lemah sekali, tenagaku hilang. Aku hanya dapat menjerit dan mengadu saja ketika digebuki oleh beberapa penduduk itu. Dan akhirnya aku tak ingat apa dua lagi, aku pingsan. Lalu bagaimana? Apakah engkau terus pingsan sampai beberapa hari rupanya kakek lokun juga terlarik mendengar cerita Bloon? Ya, rupanya mereka ketakutan karena mengira aku sudah mati, kata Bloon, lalu mereka ramai dua mengubur aku ke sebuah lembah. Aku ditanam dalam sebuah lubang. Celaka teriak kakek lokun. Kalau gitu engkau sudah pernah mati. Mungkin juga, sahut Bloon. Tetapi ketika aku membuka mata, aku berhadapan dengan seorang lelaki tua. Dia mengatakan bahwa aku sungguh beruntung karena dikubur dalam sebuah lubang yang kebetulan di bawahnya terdapat binatang peliharaannya. Binatang apa seru Sian Li? Orang itu mengaku bernama Hoa Liong, keturunan dari Hoa itu seorang tabib yang sakti pada jaman Semko. Hoa Liong mengatakan bahwa dia juga menuntut penghidupan sebagai seorang tabib. Pada suatu hari ketika mengembara ke puncak Himalaya, ia telah menemukan kata salju yang mengandung khasiat untuk menyembuhkan orang mati. Tetapi sukar untuk membawa kata itu pula ke Tiong Goan. Hawa yang tidak cocok tentu membuat kata itu mati. Akhirnya ia mendapat pikiranlah membawa beberapa ekor kata salju itu pulang lalu membuatkan sebuah liang di bawah tanah. Kata salju itu diberi tempat dalam sebuah wadah yang diisi dengan salju lalu ditanam dalam lubang tanah itu. Dengan demikian salju tak lekas lumer dan kata itu pun dapat hidup. Pintar sekali, seru kakek lo kun. Mana dia sekarang bloon tak mau menjawab melainkan melanjutkan ceritanya. Titik. Dia mengatakan kepadaku, sebelum dia menjanjutkan kata duanya, seorang pengawal baju putih loncat maju ke hadapan bloon. Dalam jarak hanya satu meter, pengawal baju putih terus mengirim sebuah tendangan. Sudah tentu bloon terkejut dan menghindar tetapi pengawal baju putih itu mengirim pula kaki kiri kemudian kaki kanan, kaki kiri lagi. Lian Ho Antwi teriak Sian Li terkejut. Lian Ho Antwi atau ilmu tendangan berantai adalah ilmu tendangan yang susul-menyusul seperti kilat menyambar. Sebenarnya Sian Li sudah pernah menyaksikan ilmu tendangan tersebut. Tetapi yang dimainkan oleh pengawal baju putih itu memang mengejutkan sekali. Hampir kedua kaki orang itu seperti tak menginjak tanah dan derasnya seperti kilat menyambar. Tak memberi kesempatan orang untuk berhenti menghindar. Plak, terdengar suara tubuh termakan kaki, disusul dengan tubuh bion yang mencelat ke udara. Sebuah tendangan dari pengawal baju putih itu dengan tepat telah mengenai pantat bloon. Sian Li dan kakek Lokun terkejut. Tetapi sebelum mereka sempat bertindak, dilihatnya bloon berjumpalitan di udara lalu melayang turun. Pengawal baju putih itu cepat memburu dan lepaskan tendangan lagi tetapi saat itu bloon pun juga balas menendang. Lebih kurang 20 tahun yang lalu dunia persilatan, digemparkan dengan munculnya seorang jago silat yang mahir dalam ilmu tendangan. Bukan saja ilmu tendangannya itu aneh, pun dasyatnya bukan kepalang. Setiap lawan yang terkena tentu remuk tulangnya. Kakinya sekeras besi, jarang yang mampu melawannya. Dia bernama Sin Song Ka atau sepasang kaki sakti Tekyus Yang. Tetapi sudah beberapa tahun lamanya tokoh itu tak terdengar beritanya lagi. Tau dua sekarang muncul di panggung Tian Tong Ka sebagai salah seorang pengawal. Suatu pertempuran aneh telah terjadi di atas panggung itu. Bloon dan Tekyus Yang saling beradu tendangan. Dan anehnya gerakan keduanya sama. Tekyus Yang menendang dengan kaki kanan. Kalau Tekyus Yang dengan kaki kiri, bloon pun juga dengan kaki kiri. Gerakan dan gajah tendangannya sama. Seolah bloon itu hanya merupakan refleksi atau pantulan dan semua gerak yang dilakukan Tekyus Yang. Berulang kali terdengar suara tulang kaki beradu. Cepatnya juga sama sehingga tak jarang apabila tendangan itu mengenai pantat, maka keduanya pun sama dua meringis. Hai, goblok, jangan menirukan lagu orang saja, teriak Hang Ing yang memperhatikan gerakan bloon, pakai gaya sendiri untuk menjatuhkannya. Siapa yang menirukan balas bloon? Engkau, bentak Hang Ing yang mengkal. Apa ia seru bloon tetapi aku tak sengaja. Entah bagaimana kakinya selalu bergerak menurut gerakannya. Bermula Hang Ing menggeram dan hendak mendam peratnya tetapi pada lain saat ia teringat akan penuturan bloon tentang kitab Bu Jiket. Adakah demikian khasiat dari abu kitab yang telah diminumnya itu? Pikirnya. Beberapa saat kemudian, karena masih saja dilihatnya fa bloon bergaya begitu, tiba dua timbulah pikiran Hang Ing tanpa bilang apa dua, ia terus menghantam bloon. Sudah tentu bloon terkejut dan sebagai refleks, ia pun ayunkan tangannya menghantam. Hang Ing sengaja memilih tempat yang agak di belakang pengawal baju putih. Karena itu pukulan bloon pun mengarah kepada si pengawal itu, duk, seketika pengawal baju putih itu menjelat. Melihat itu kakek lokun terus menginjaknya tetapi pengawal itu ternyata memang lihai. Baru kaki si kakek diangkat, ia sudah mengirim pula tendangan sambil masih telentang di lantai. Rak, kakek lokun terhuyung-huyung karena betisnya termakan tendangan. Bloon geram sekali. Cepat ia maju dan menerkam kaki orang itu, diangkat naik lalu dilontarkan ke bawah panggung. Titik. Kecepatan gerak dari bloon itu benar dua mengejutkan sekali. Andai kata dari tadi dia mau bergerak begitu, tentulah orang itu sudah rubuh. Tetapi dia sendiri mengatakan bahwa karena melihat tendangan lawan, tanpa disadari kakinya pun segera ikut menendang. Adalah karena marah, baru timbul kesadaran pikirannya dan menerkam kaki lawan. Hai, mengapa engkau membantu musuh tegur bloon setelah menyelesaikan lawannya? Hang ing deliki mata, siapa membantu musuh? Kalau tak dipukul, engkau tentu tak bergerak memukul. Kara, tendang-menendang seperti yang engkau lakukan tadi, kapan bisa selesai? Jadi engkau memang sengaja hendak memancing supaya aku bergerak memukul seru bloon. Apalagi kalau tidak begitu, kata hang ing eh, engkau ini memang aneh, kadang seperti orang waras, kadang masih seperti dulu. Dulu yang mana tanya bloon. Ketika pertama kali ku ketemukan engkau berada dalam guha dan suhuku menggelep tak tak bernyawa. Engkau benar dua seorang pemuda totol saat itu. Apakah engkau anggap aku sekarang sudah waras balas bloon? Ya, kadang dua waras kadang dua masih linglung. Sekarang aku mau melanjutkan bercerita lagi, tiba dua bloon berkata, orang tua yang mengaku bernama Tabib Hoa Lyong. Itu mengatakan bahwa, secara kebetulan, sekali aku dikubur dalam liang yang di bawahnya terdapat peti tempat simpanan kata salju. Hawa dingin dari kata salju itu telah mengawetkan tubuhmu dari pembusukan. Tetapi aneh juga, mengapa nyawamu masih? Dia lantas bertanya kepadaku sudah berapa lama aku dikubur. Aku menjawab tak ingat. Malam itu aku pingsan karena digebuki penduduk. Dia bertanya apakah aku dapat mengingat malam itu bagaimana? Aku tak ingat dan hanya mengatakan bahwa malam itu menurut kata orang akan terjadi gerhana bulan. Dia menjerit dan mengatakan gerhana bulan itu terjadi pada tujuh hari yang lalu. Jika demikian aku sudah dikubur selama tujuh hari. Koma. Hola, teriak kakek lokun, engkau sudah pernah mati tujuh hari? Bagaimana rasanya orang mati itu? Apakah engkau bertemu dengan Raja Akhirat? Apakah di akhirat itu sama dengan di dunia ini? Apakah di sana juga ada gadis? Tanda petik. Sudahlah, sudahlah teriak bloon yang merasa bisring dihujani pertanyaan bertubi-tubi oleh kakek lokun. Engkau tanya begitu melilit, apakah engkau hendak pergi ke akhirat? Kalau boleh kembali lagi ke dunia, aku ingin juga meninjau ke sana, sahut lokun. Sudahlah, teruskan saja ceritamu, kata hoa ing tiba dua seorang pengawal baju putih ke muka bloon. Tanpa berkata apa dua, terus menusuk mata bloon dengan dua buah jari tangannya. Bloon terkejut, mengisar ke samping dan balas menusuk mata orang itu. Juga dengan dua buah jari tangan. Orang itu mendengus geram. Berkisar ke namping, jari kirinya menusuk dada bloon. Bloon juga mengisar dan jari kirinya lalu menusuk dada lawan. Orang itu menggeram makin keras. Sepasang tangannya segera menari-nari, dua buah jari kanan dan dua buah jari kiri berhamburan menusuk muka, dada dan sekujur badan. Bloon pada bagian jalan darah yang berbahaya. Tetapi di luar dugaan, gerakan bloon juga, persis lawannya. Dia juga gunakan kedua jari tangan untuk menusuk. Barang kemana lawan bergerak ia tentu juga bergerak sehingga tak jarang beberapa kali harus terjadi adu jari. Pengawal baju putih itu membelalak. Karena mukanya ditutup dengan kain cadar putih maka tak tampak bagaimana perubahan air mukanya. Tetapi menilik mulutnya berulang kali ia mendengus dan mendesuh, jelas dia tentu menderita kejut yang besar. Dunia persilatan pernah mengenal tentang seorang tokoh dari kaum agama yang mahir sekali dalam soal menusuk jalan darah. Menilik ilmu silatnya, dia berasal dari aliran Kunlunpei. Tetapi dia menyangkal. Dia menyepikan diri di sebuah pegunungan, menjadi seorang pertapa. Ilmu menggunakan dua buah jari begitu terkenal sekali ketika di suatu hari, tokoh aliran hitam yang menjagoi di dunia persilatan holam telah dijatuhkan oleh orang itu. Orang mengenalnya sebagai Liao Gong Tai Su tetapi bagaimana asal-usulnya, tiada seorang pun yang tahu. Kini tahu dua Liao Gong Tai Su telah muncul sebagai salah seorang pengawal baju putih dalam barisan Anahuah Tian Tongkau. Tetapi karena mukanya berkerudung cadar putih maka tiada seorang pun yang tahu bagaimana raut wajahnya yang sebenarnya. Rupanya saat itu karena beberapa kali tak berhasil, pengawal baju putih agak penasaran. Ia segera lancarkan serangannya makin deras dan dasyat. Kret! Blon memang merupakan manusia yang paling aneh. Dalam tubuhnya telah terkandung suatu gerak reflek yang aneh dan luar biasa, makin diserang gentar, makin dia pun menyerang gencar. Dan andai kata dia mau menggunakan pikiran, dengan mudah ia dapat menggerakkan tenaganya karena dia juga memiliki tenaga dalam yang disebut Jih Sinkeng atau tenaga sakti yang dapat digerakkan menurut sekehendak hatinya. Begitu pengawal baju putih menusukan dua buah jarinya dengan sekuat-kuatnya, jari blon pun menyongsong. Ketika dua buah jari saling berbentur, pengawal baju putih itu menjerit. Ujung jarinya telah disaluri dengan tenaga dalam yang hebat tetapi dari ujung jari blon juga memantulkan balik tenaga dari pengawal baju putih itu. Akibatnya ujung jari orang itu seperti terkena strom listrik arus tinggi. Dia menjerit dan loncat mundur. Pengawal buju pulih tegak termangu. Sepasang matanya berkilat-kilat memancarkan sinar tajam. Rupanya dia tengah menyalurkan seluruh tenaga dalam dan pada lain saat ia segera menjulurkan kedua jari tangan kanan ke muka. Terdengar suara angin mendesis tajam ke arah blon. Saat itu blon juga tegak berdiri jaraknya dua rombak dari lawan, ia heran mengapa pengawal baju putih itu menudingkan dua buah jari tetapi tidak menyerang maju. Maka dia punam saja. Suko, awas, dia menyeramu, tenaksian liang dapat menangkap dasis angin tajam. Blon terbeliak namun terlambat. Dadanya segera tersambar oleh aliran tenaga yang kuat sekali. Sedemikian kuat sehingga tubuhnya sampai mencondong ke belakang tetapi kaki masih tegak berdiri di tempat semula. Blon terkejut sekali. Rasa kejut telah membangkit tenaga dalam Ji Ihsin Kang, seketika ia meliuk ke muka dan desir angin itu pun terdampar balik kembali ke arah pengawal baju putih. Huat, pengawal itu menguat dan muntah darah terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang dari jatuh terduduk di lantai. Dia telah terhantam oleh tenaga dalamnya sendiri yang dipantulkan balik oleh Bion. Melihat itu Hang Ing cepat loncat hendak menyelesai pengawal baju putih dengan sebuah hantaman. Tetapi tiba dua terdengar orang berseru mencegahnya, jangan menyusul segelombang angin melandang punggung si nona. Hang Ing terkejut dan cepat loncat ke samping. Ketika berpaling dia melihat seorang lelaki setengah tua, pakaian penuh tambalan tetapi bersih, tegak di hadapannya. Siapa engkau bentak Hang Ing yang cepat dapat menduga bahwa yang menyerang punggungnya tadi tentulah lelaki itu. Aku hoasin dari partai Kepang, kata lelaki dua itu, maaf, karena terpaksa harus menyerang nona tetapi maksudku hanya mencegah nona jangan sampai membunuh orang itu. Apakah engkau kawan dari orang itu seru Hang Ing pula? Melihat sikap Hang Ing begitu ketus, Sian Li melengking, eh, jangan engkau bersikap tidak sopan kepada Hoa Pangcu dari Kepang. Hang Ing terkejut, ia memang belum kenal siapa hoasin. Ia tak sangka kalau lelaki berdandan seperti pengemis itu ternyata ketua Kepang. Oh, maafkan Hoa Pangcu, katanya. Ah, jangan berlaku sungkan, nona, kata hoasin, orang baju putih itu aku tak kenal karena mukanya mengenakan kain cadar. Tetapi menilik ilmu silatnya dia seperti dari aliran Kun Lunpei. Bukankah begitu Ceng Sian Su Tai? Ternyata setelah mendapat obat, Hoa Sin, Ceng Sian Su Tai dan Hang Hang Tai Su harus beristirahat dulu beberapa saat sebelum tenaganya pulih kembali. Setelah itu barulah mereka bertiga berhamburan loncat ke atas panggung. Tepat pada saat itu mereka melihat pengawal baju putih terhuyung dua, muntah darah dan jatuh terduduk. Mereka hanya sempat menyaksikan beberapa jurus adegan dari pertempuran antara Bloon dengan pengawal baju putih itu. Namun Hoa Sin sebagai seorang ketua partai persilatan yang banyak pengalaman dengan cepat dapat melihat bahwa gerak-gerik orang itu, seperti dari aliran partai Kun Lunpei. Maka ia mencegah Hang Ing hendak memukulnya. Kim Kong Chu kata Hoa Sin kepada Bloon, kemungkinan orang yang engkau kalahkan itu adalah seorang tokoh dari Kun Lunpei yang sudah lama menghilang. Menilik. Tanda petik. Siapa yang engkau panggil Kim Kong Chu tegur Bloon menukas? Sudah tentu engkau, sahut Hoa Sin, kami berkesimpulan bahwa engkau adalah putra dari Kim Tian Chong Tai Hiap yang menghilang itu. Ya, benar, Hoa Pang Chu, dia adalah sukoku yang sejak bertahun dua telah pergi dari gunung, kata Sian Li. Kim Sin, Cheng Sian Su Tai dan Hang Hang To Jin segera menghampiri dan memperkenalkan diri, kami berjerih payah mencari Kong Chu tak terduga di tempat ini kami dapat bertemu kata ketiga ketua partai persilatan. Eh, jangan kalian bergirang dulu, tiba dua Hang Ing berseru, aku masih mempunyai perhitungan dengan dia. Siapakah Li Si Chu tegur Cheng Sian Su Tai agak kurang senang melihat ucapan Hang Ing Su Tai, sahut Sian Li, dia mengaku murid dari Hoa Sanpei. Suko dituduh telah membunuh suhunya, Kam Sian Hang Pang Chu. Benarkah begitu, Li Si Chu seru Cheng Sian Su Tai pula? Jika di sebuah guha terdapat sesosok mayat dan di dalam guha itu hanya terdapat seorang muda yang membawa senjata dari korban itu, salahkah kalau orang menganggap pemuda itu yang jadi pembunuh? Tidak salah kata Hoa Sin, tetapi aku percaya Kim Kong Chu tentu tak membunuh. Bagaimana Hoa Pang Chu yakin akan hal itu, balas Hang Ing karena, karena pikiran Kim Kong Chu. Aku tidak gila teriak bloon, aku hanya lumpuh otak, tak dapat mengingat apa dua lagi. Dengan rubuhnya Liao Gong Tai Sumaka pengawal baju putih kini hanya tinggal empat orang. Salah seorang lagi segera maju. Kong Chu, biarlah kali ini aku yang melayaninya, seru Hoa Sin segera menyongsong ke muka orang itu. Tiba dua orang itu menggerung dan terus menerkam Hoa Sin. Hoa Sin terkejut, cepat ia menghindar ke samping sampai beberapa langkah dan secepat itu ia tahu bahwa gerakan pengawal baju putih itu adalah ilmu Eng Jiao Kang atau ilmu Cakar Garuda. Ia tak sempat menimang dua dan mengingat tokoh dua persilatan yang memiliki ilmu silat Eng Jiao Kang lihai. Memang banyak juga tokoh dua yang memiliki ilmu silat semacam itu, tetapi hanya sedikit sekali yang terkenal. Siapakah gerangan tokoh itu? Karena ia yakin orang dua yang dijadikan pengawal dalam Partai Tian Tongkau tentu bekas tokoh dua silat ternama yang telah menghilang secara misterius dari dunia persilatan. Namun ia tak sempat berpikir karena saat itu, pengawal baju putih itu dengan sebuah gerak yang dasyat telah menerkam pula tubuh Hoa Sin. Bermula memang tiada yang memperhatikan, tetapi setelah melakukan gerak Eng Jiao Kang, barulah orang tahu bahwa pengawal baju putih itu memiliki kuku dua panjang dan runcing seperti cakar burung Garuda. Dan yang lebih hebat, kuku jarinya itu tampak tegak lurus seperti batang pit. Hoa Sin seperti diancam sepuluh batang pit yang hendak menerkam mukanya. Hoa Sin juga seorang ketua Partai Persilatan, sudah tentu ia memiliki kepandayan yang tinggi. Dan setelah mengenal ilmu silat lawan, ia pun segera dapat mengatur care perlawanannya. Dan karena lawan menggunakan tangan kosong, Hoa Sin pun tak mau memakai tongkat penggebuk anjing atau bakau pangnya yang terkenal. Jurus Noh Eng Tam Chu atau Garuda marah menerkam mutiara yang dilancarkan pengawal baju putih itu bertujuan untuk menerkam kedua biji metu Hoa Sin. Ketua Kei Pang itu tahu bagaimana keganasan dari jurus yang dimainkan lawan. Cepat ia lontarkan hantaman seraya loncat mundur. Pukulan yang dilontarkan Hoa Sin itu menggunakan enam tujuh bagian tenaganya tetapi betapakah kejutnya ketika dilihatnya pengawal baju putih itu tetap menerjang maju dengan ulurkan kedua tangannya ke muka. Hoa Sin terpaksa menghindar ke samping. Dengan sebuah gerak yang cepat ia gunakan jurus tui jongong buat atau mendorong jendela memandang rembulan. Kedua tangannya didorong serempak ke arah lambung lawan. Tetapi pengawal baju putih itu tiba-dua berputar tubuh. Dengan indah sekali, kedua tangan Hoa Sin dapat dihindari dan tak kurang cepatnya segera ia balas menerkam tangan Hoa Sin dengan jurus hui eng siang ke atau garuda terbang menggondol ayam. Menghadapi gerak perubahan dari lawan, Hoa Sin gunakan jurus yap mi hun jong atau kuda liar membagi bulu suri. Kedua tangan direntang setelah cengkeraman pengawal baju putih masuk segera ia mengatupkan tangannya untuk menerkam. Tetapi alangkah kejut Hoa Sin ketika gerakannya yang dilakukan dengan kecepatan tinggi itu tetap menerkam angin karena lawan dengan mudah telah mengendapkan kedua cakarnya dan tangan ditusukan ke perut Hoa Sin. Jarak amat dekat sekali. Jalan satu-satunya bagi ketua Kei Pang hanyalah miringkan tubuhnya kemudian, dengan sebelah tangan ia menghantam dada lawan. Plak, pengawal baju putih itu tergetar mundur tetapi kedua kakinya tetap berdiri di tempatnya. Sedang Hoa Sin terpaksa harus loncat menyingkir. Ketika memeriksa bajunya ternyata terdapat lima buah lubang kecil bekas tusukan kuku jari lawan. Siapakah gerangan tokoh yang kiaw kiaw ini masih Hoa Sin melanjutkan pertanyaannya dalam hati. Walaupun pukulannya tadi hanya menggunakan lima bagian tenaganya, tetapi tidaklah sebarang jago silat mampu menerimanya. Pengawal baju putih itu hanya tergetar ke belakang tetapi tetap tak berkisar dari tempatnya. Sesaat berubahlah air muka ketua Kepang ketika teringat akan seorang tokoh dalam dunia persilatan yang sudah lama menghilang tiada beritanya. Dunia persilatan pernah mengenal seorang tokoh dari Gurun Gobi yang pernah pada beberapa puluh tahun menggemparkan dunia persilatan Tiong Goan. Dia memiliki ilmu silat Eng Jiao Kang tetapi ilmu itu sedikit berbeda dengan ilmu Eng Jiao Kang yang terdapat di dunia persilatan Tiong Goan. Tokoh itu bernama Hang Tian Sineng atau Garuda Sakti Gila. Kuku dua kesepuluh jarinya panjang tetapi dapat dijulurkan lurus keras, dilipat dan disurutkan menurut sekehendak hatinya. Dan yang lebih ganjil pula kuku dua jarinya itu mengandung racun, jangankan tercengkeram, bahkan tergurat sedikit saja oleh kukunya, bagian anggauta badan lawan yang terkena guratan itu tentu akan kaku tak dapat digerakkan lagi. Hoa Sin untung masih sempat menghindar, sehingga perutnya tak sampai rusak. Namun lubang pada bajunya itu cukup membuat ketua Kepang malu dan naik pitam. Ia hendak maju menyerang. Hoa, Pangcu, aku saja yang menghadapi, tiba dua bloon berseru terus mendahului melangkah ke hadapan Hang Tian Sineng. Pengawal baju patih itu pun tak mau banyak bicara. Siapa saja yang maju, ia tak peduli. Pokoknya akan diserangnya sampai wancur. Melihat seorang pemuda gundul, ia terus saja loncat menerkam, sepuluh kuku jarinya menekuk macam kuku Garuda hendak mencengkeram korban. Sekali buka serangan ia gunakan jurus Sineng Kenjiao atau Garuda sakti menebar cakar. Sedemikian hebat dan ketat gerakan ke sepuluh jari Hang Tian Sineng sehingga bloon seolah dikelilingi oleh pagar kuku runcing. Bloon terkejut dan ngeri melihat jari dua yang menyeramkan itu. Rasa kaget, telah mendebar semangatnya sehingga darahnya bergejolak keras. Dan seketika mengembanglah tenaga dalam Jih Sineng yang istimewa. Ia tak menyadari akan tenaga dalam aneh yang dimilikinya itu. Hanya karena suatu gerak reflek hendak diterkam, ia segera merontak, menjejakan kaki ke tanah dan tahu dua tubuhnya meluncur seperti anak panah dilepas ke udara. Pengawal bajak putih itu terkejut sekali karena terkamannya yang hampir mengenai itu tiba dua hanya menerkam angin. Sedangkan bloon ketika di udara baru gelagapan sendiri. Ia tak nyana kalau dirinya mampu melambung sampai dua tombak ke udara. Memandang ke bawah dilihatnya pengawal baju putih itu sedang mencengkeram ke tempatnya yang sudah kosong tadi. Seketika timbul kemarahan bloon, ia hendak meluncur turun menginjak kepala orang itu. Tetapi ia tak tahu bagaimana caranya supaya dapat meluncur cepat. Ji Ih Sineng memang aneh luar biasa. Apalagi jalan darah Seng Si Hian Kuan dalam tubuh bloon sudah tertembus. Tak perlu bergerak, cukup pikirannya menghendaki saja, tahu dua tubuhnya sudah meluncur seperti yang dikehendaki. Ji Ih Sineng yang dimiliki bloon memang cukup digerakan dengan angan dua atau pikiran saja. Keanehan itu mungkin hanya dapat terjadi pada diri bloon yang penuh dengan beberapa tenaga dalam yang aneh, Buah Cian Hon Hei Te Som dan lain dua hal yang tak mungkin dialami orang lain. Demikianlah setelah meluncur ke bawah dalam kecepatan yang tinggi, kaki bloon hinggap di atas kepala Hang Ti Yang Sineng. Pengawal baju putih itu terkejut sekali. Cepat ia menarik kedua tangannya untuk mencengkeram kaki di alas kepalanya. Tetapi ah, hanya angin yang diterkam. Dan ketika baru saja ia menarik kedua tangannya turun, kepalanya sudah diinjak bloon lagi. Bahkan kali ini bloon menginjak keras hingga tubuh pengawai baju putih itu mengendap ke bawah, krak. Bloon loncat turun. Sekalian orang terkejut menyaksikan apa yang terjadi. Pengawal baju putih itu kepalanya lungelai rebah ke atas bahunya seperti orang tengeng. Ternyata pijakan bloon telah meremukan tulang leharnya. Jika bukan daya yang mempunyai daya tahan hebat, tentulah sudah mati. Tetapi hentian sineng memang hebat. Tadipun pukulan ketua keipang hanya mampu merebahkan tubuhnya ke belakang dan sekarang walaupun tulang lehernya sudah remuk dia masih dapat bertahan walaupun kepalanya terkulai ke samping pada bahunya. Pengawal baju putih memang gila benar. Walaupun sudah menderita luka begitu rupa, namun ia masih kuat melanjutkan serangannya. Bahkan karena marah, serangannya pun makin ganas dan kalap. Bloon kesima. Pertama, ia merasa kasihan juga melihat leher orang itu. Dan kedua, ia pun terlongong karena orang itu masih dapat melancarkan serangannya. Hanya sedetik ia terlongong tapi cukup sudah bagi seorang tokoh macam Hoan Tian Sineng untuk menerkam dada bloon. Huk, bloon mengukup kaget. Lebih kaget lagi ketika ia rasakan dadanya seperti ditusuk pisau runcing. Telah dikatakan berulang kali, Ji Ihsin Kang yang dimiliki bloon itu memang aneh sekali. Apalagi kalau dia marah atau terkejut, seketika tenaga dalam aneh itu terus memancar keluar menurut kehendak hati bloon. Rasa sakit pada dada, telah membuat bloon marah dan ingin membalas rasa sakit itu. Dan Ji Ihsin Kang pun memancar. Krek, krek, terdengar bunyi bergemeratukan ketika kesepuluh jari pengawal baju putih yang menancap pada dada bloon itu pecah dan patah, semua. Dan lebih gila lagi, Ji Ihsin Kang itu masih melanjutkan menembus jari dua pengawal baju putih, mengalir ke lengan lalu terakhir menggempur jantung. Pengawal baju putih itu menjerit ngeri ketika tubuhnya terpelanting rubuh ke belakang. Mulut mengalirkan darah, mata meram nyawa amblas. Suko teriak Sian Li seraya lari menghampiri dengan cemas apakah Suko terluka. Mengapa dada bajumu berlumuran darah hitam? Bloon menunduk memandang dadanya. Ah memang benar dada bajunya telah berlumuran darah warna hitam. Apakah engkau terluka? Suko ulang Sian Li. Bloon gelengkan kepala, tidak. Tadi memang terasa sakit karena dadanya dicengkeram kuku orang itu yang runcing. Tetapi pada saat rasa sakit itu pun sudah hilang. Ah, masakan, kata Sian Li. Cobalah engkau periksa dadamu, Suko. Bloon menurut. Ternyata pada dadanya terdapat beberapa bekas lubang. Darah hitam itu mengalir dari lubang dua itu yang saat itu sudah kering. Hoa Sin yang menghampiri dan melihat luka itu serintak berubah air mukanya. Kim Kong Chu engkau terkena kuku beracun. Tentulah kuku dua dari pengawal baju putih itu mengandung racun. Bagaimanakah rasa tubuhmu? Tidak apa dua jawab Bloon. Cobalah engkau bernapas, pinta Hoa Sin. Dan Bloon pun melakukannya. Tak apa dua katanya tersenyum. Hoa Sin terlongong, jelas diketahuinya bahwa lubang dua kecil pada dada Bloon itu bekas cengkeraman kuku dan karena warnanya hitam, pentulah kuku itu beracun. Menilik kepandaian pengawal baju putih itu tentulah racun yang digunakannya itu ganas sekali. Tetapi mengapa Bloon tak apa dua? Jika ketua Kei Pang itu heran memang tak mengherankan karena ia tak tahu bahwa Bloon telah makan buah ajaib cian ii au hei tesom dan memiliki tenaga dalam maneh Ji Sin Kang. Karena merasa sakit ia ingin menghapusnya dan memancarlah tenaga dalam Ji Ji Hasin Kang, mematahkan kuku dua jari pengawal baju putih dan menghalau keluar racun yang hendak menyusup ke dalam dadanya. Mengapa Hoa Pangu tegur Bloon? Baru pertama kali ini aku melihat seorang yang tak mempan racun seperti Kong Chu. Apakah engkau mempunyai ilmu untuk menolak racun tanya Hoa Sin? Bloon gelengkan kepala. Wah, aku tak kira kalau Kim Kong Chu memiliki ilmu kepandayan yang luar biasa saktinya. Pengawal baju putih itu ganas dan sakti, jika tak ada Kong Chu sukar untuk mengatasi orang itu, Hoa Sin memuji. Ah, janganlah Hoa Pang Chu memuji kata Bloon. Memang benar, Kong Chu, kata Hoa Sin dengan nada bersungguh, ilmu meringankan tubuh yang Kong Chu tunjukkan tadi benar dua luar biasa. Mungkin belum tentu jago kelas satu mampu menandingi kepandayanmu. Dari manakah engkau memperoleh kepandayan sakti itu? Bloon gelengkan kepala, aku tidak mempunyai guru, ha, ha, Hoa Sin tertawa, tak apalah, mungkin suhumu. Melarang engkau jangan mengatakan namanya kepada orang. Sama sekali tidak, seru Bloon, suhuku itu bernama tetapi entah apa namanya. Setiap orang tentu mempunyai. Ketua Kaf Pang tahu bahwa putra dari Kim Tian Chong itu memang berwata aneh dan pikirannya aneh. Tetapi apa yang dilihatnya saat itu, menimbulkan kesan lain. Dalam sikapnya yang Bloon, ia melihat suatu cahaya kewibawaan. Dalam kebodohannya, ia melihat suatu kejujuran yang polos. Tak bisa ilmu silat tetapi sakti. Tak punya guru tetapi memiliki ilmu silat tinggi. Dalam hal wajah, sesungguhnya Bloon memiliki ketampanan yang mempunyai sifat menarik. Tak kalah dengan ayahnya, Kim Tian Chong. Siapakah nama suhumu itu tanyanya? Pengalaman dan kehidupan, sahut Bloon ia garuk dua kepala, sesungguhnya aku jemuh dengan kehidupan. Aku melarikan diri. Tetapi aku selalu dikejar-kejar hidup. Berulang kali aku sebenarnya harus mati, tetapi tetap diharuskan hidup. Aku pernah diketung gembong dua hoasan pei. Aku pernah dikeroyok paderi dua siow limsi. Aku pernah dicium harimau. Aku pernah jadi menantu raja. Pernah dikubur dan lain dua. Aku tak senang hidup tetapi selalu diharuskan hidup. Dan hidup itu membawakan aku kepada pengalaman yang aneh dua. Pengalaman dua itu banyak memberi pelajaran. Aku tak mau belajar tetapi dipaksa untuk menelan pelajaran. Pernah aku mendapat sebuah kitab aneh aku tak mau dan tak ingin mempelajari kitab itu tetapi seorang pengemis telah mengambil, membakar dan abunya diminumkan ke mulutku dikala aku tidur nyenyak. Bukankah hal itu aneh? Ketua Kei Pang mengangguk. Benar, benar memang aneh sekali penghidupan itu. Yang mengharap dan menginginkan, malah tak mendapat. Yang tak mengharap dan menginginkan, malah mendapat. Tepat, seru bloon pula, seperti dengan ketua Tian Tongkau di sini. Dia mendirikan perkumpulan, mencari anggauta dengan paksa karena hendak mencari nama, hendak menjagoi dunia. Tetapi beginilah jadinya. Tanda petik. Belum selesai ia bicara tiba dua seorang pengawal baju putih yang lain, melau gukah maju setindak, berhenti lalu dorongkan sebelah tangan. Sekonyong dua hoasin menjerit dan tersurut mundur selangkah. Demikian pula dengan bloon juga terhuyung dua. Sian Li dan Hang Ing yang dekat dengan bloon juga menderita. Kedua nona terlempar sampai beberapa langkah. Untung keduanya tangkas. Begitu merasa terlanda oleh angin pukulan yang tak kelihatan, keduanya segera loncat. Maka walaupun terlempar mereka tak sampai menderita luka. Buingsin Kang teriak hoasin ketika menyadari apa yang telah terjadi. Buingsin Kang artinya tenaga sakti tanpa bayangan. Suatu ilmu tenaga dalam yang tak kelihatan tetapi tahu dua telah melanda orang. Apa itu buingsin Kang tanya bloon. Hoasin pun segera menerangkan. Oh, jika begitu kalian harus berjaga dua. Biar aku yang menghadapi orang itu kata bloon. Hoasin terkejut. Cheng Sian Sutai dan Hoa Hang Tojin juga menghampiri dan berseru. Kongcu dia sangat lihai sekali. Tanda petik. Tetapi bloon tak mengacuhkan. Dia terus sayunkan langkah maju ke hadapan pengawal baju putih itu. Hai engkau pengecut serunya, kalau menyerang harus bilang, dong. Tetapi pengawal baju putih itu tak menjawab melainkan mendesuh aneh. Tiba dua ia dorongkan tangannya ke muka. Tetapi bloon sudah tahu lapun segera mendorongkan tangannya ke muka. Tiada goncangan, tiada suara apa dua, tahu dua pengawal baju putih itu tergetar tubuhnya. Rupanya dia tak puas. Kembali ia dorongkan tangan kanannya ke muka. Bloon pun tak terima, ia menirukan juga. Gerak orang itu, dan akibatnya, pengawal baju putih itu bukan saja tergetar pun kakinya tersurut setengah langkah. Pengawal baju putih itu mengeluarkan suara aneh, bercuit-cuit seperti babi hendak disembelih. Setelah berdiri tegak, ia lalu dorongkan kedua tangannya. Gerakannya seperti orang bermendua karena sama sekali tak mengeluarkan angin maupun suara. Bloon juga dorongkan kedua tangannya ke muka. Kali ini pengawal baju putih itu terhuyung selangkah ke belakang. Sekalian orang yang menyaksikan aduk pukulan tak bersuara itu terkejut heran. Ilmu apakah yang dimiliki Bloon sehingga mampu mengalahkan seorang pengawal Tian Tongkau yang memiliki ilmu pukulan sakti Bu Inxin Kang. Jika tokoh dua ketua partai persilatan itu heran tidaklah demikian dengan pengawal baju putih itu. Karena pukulan dengan kedua tangannya gagal, ia makin penasaran. Dengan meraung keras ia terus lari menyerbu Bloon, seraya menghamburkan pukulan tangan kanan dan kiri. Bloon terkejutlah pun lari menyongsong seraya taburkan kedua tangannya menurut gerak pengawal baju putih itu. Sutai, ilmu pukulan apakah yang dimainkan Kim Kong Chu itu tanya Hang Hang Tojin pada Cheng Sian Sutai. Rahib ketua Kun Lun Pei itu gelengkan kepala, entahlah, memang aneh sekali anak itu. Selama ini aku belum tahu orang yang memiliki ilmu seaneh itu. Tetapi jelas dia dapat menirukan apapun gerakan lawannya. Ya, dari kecil sampai setua ini, baru pertama kali ini aku melihat sebuah ilmu aneh seperti yang dimiliki Kong Chu itu. Hoa Sin menghela nafas, dia memang aneh, lebih aneh dari ayahnya. Dia memang sakti, lebih sakti dari bapaknya. Dalam pada bicara itu, pertempuran telah langsung seru dan tak berapa lama terjadilah suatu pemandangan yang mengejutkan. Pengawal baju putih jumpalitan jungkir balik seperti terkena pukulan yang bertubi-tubi. Huak, pada akhirnya dia muntah darah dan terus rubuh mencium lantai. Gemparlah sekalian orang menyaksikan kesudahan itu. Mereka benar dua tak menyangka bahwa Blok On akan mengakhiri pertempuran itu dengan suatu kemenangan yang mengesankan. Beberapa ketua persilatan itu segera menghampiri, Kong Chu bagaimana engkau tegur Cheng Sian Sutai. Yang agak mulai menaruh perhatian kepada anak muda itu. Terima kasih, Sutai, aku tak apa dua, seru Blok On. Apakah ilmu yang Kong Chu gunakan untuk menghadapi orang itu tadi tanya Hoa Sin? Entah, apa namanya, jawab Blok On, tetapi memang aneh juga, apabila melihat orang bergerak. Aku pun ingin bergerak menurut dia dan tahu dua tangan dan kakiku menirukan gerak orang itu, ilmu apakah itu? Ketiga ketua persilatan itu tercengang. Mereka saling bertukar pandang tetapi tak dapat memberi jawaban. Tiba dua Hoa Sin teringat sesuatu. Ah, bagaimanakah bentuk kitab tanpa tulisan itu? Biasa saja, kecil dan dapat dikantongi, jawab Blok On. Eh, engkau belum melanjutkan ceritamu ketika engkau dikubur dalam tanah, tiba dua pula Hang Ing berseru. Ya, kata Blok On, tapi Hoa Liong itu juga merasa aneh mengapa saat itu aku masih bernyawa. Aku menerangkan bahwa ketika sadarkan diri aku seperti terbungkus dalam kegelapan dan tubuhku seperti terbungkus benda berat. Aku meronta sekuat kuatku. Memang agak terasa longgar tindihan yang mencengkam tubuhku itu. Tetapi aku diserang oleh rasa kantuk yang sukar dilawan, sehingga aku tertidur lagi. Tabib itu menerang bahwa hawa yang dipancarkan oleh kata salju memang dapat membuat orang ngamuk. Kemudian tabib itu mulai menggali lubang dan membuka keping besi penutup lubang tempat ia memelihara kata salju. Dia ambilnya seekor kata salju dan diberikan kepadaku. Dengan makan seekor kata salju ini, engkau akan memperoleh hasiat yang besar sekali. Tubuhmu kuat menahan segala perubahan hawa dan sakit. Pun umurmu akan panjang, tenagamu berlipat ganda kuatnya. Wahai, suko, engkau memang besar rejeki. Setiap kecelakaan yang engkau derita, selalu berakhir dengan keberuntungan yang tiada taranya serusian li. Itulah yang kumaksudkan. Aku tak senang hidup tetapi dipaksa hidup. Aku tak mencari ilmu dipaksa mendapat ilmu. Aku sendiri heran, kata bloon. Benar, memang anak itu selalu mendapat rejeki besar, seru kakek lokun. Jika begitu mulai saat ini aku tak ingin mencari wanita, biar diburu wanita. Hong Ing dan Sian Li tertawa mengikik. Siapakah kakek tua itu karena sejak tadi belum diperkenalkan maka Hoa Sin segera bertanya kepada bloon. Dia adalah kakeku bernama Lokun Simacan Hitam, kata bloon. Mendengar itu Hoa Sin segera menghampiri, memberi salam perkenalan. Ih, siapa ini, masakan pengemis hendak bersalaman dengan aku Lokun mendengus. Dia adalah Hoa Sin Pangcu, ketua dari partai Kekpang Seru bloon. Lopeh, aku yang rendah bernama Hoa Sin, kata Hoa Sin dengan merendah diri harap Lopeh jangan menolak berkenalan dengan aku. Walaupun pengemis, tetapi aku juga manusia. Senang hati Lokun karena Hoa Sin sangat hormat kepadanya. Kemudian kakek itu menuding Hang Hang Tojin dan siapakah orang itu. Hang Hang Tojin memberi hormat. Aku yang rendah seorang Tojin bergelar Hang Hang, mengepalai partai persilatan Godi Pei. Uh, juga seorang ketua. Mengapa banyak sekali ketua yang berada di sini, tanya Lokun. Tetapi ia tak minta jawaban karena terus mengajukan pertanyaan lagi, dan siapakah wanita yang berkerudung kepala itu. Apakah dia sakit kepala? Sebenarnya Cheng Sian Sutai sudah hendak memperkenalkan diri tetapi demi mendengar kakek itu bicara tak keruan, ia tak mau bicara. Rupanya Sian Li tahu kalau kata dua Lokun itu kasar dan menyinggung perasaan Cheng Sian Sutai. Maka buru dua ia memberi keterangan. Ah, kakek Lokun, jangan bicara tak keruan. Dia adalah Cheng Sian Sutai, rahib ketua Kunlun. Pei! Dia tak sakit kepala, memang demikianlah dandanan seorang rahib. Perlu apa pakai kerudung kepala? Bukankah bagi wanita, harus menunjukkan rambut? Aku teringat orang mengatakan bahwa rambut merupakan mahkota bagi seorang wanita. Titik. Cheng Sian Sutai makin tersipu dua malu. Kakek Lokun, jangan bicara begitu seru Sian Li makin keras. Kakek Lokun Deliki Mete, aku bicara apa? Kukatakan kecantikan wanita itu karena ia miliki rambut yang indah. Seperti engkau ini. Karena rambutmu hilang dan hanya tinggal dua buah kuncir, wajahmu jadi lucu, hilang sifat kewanitaanmu. Sian Li malu sekali, tetapi ini bukan keinginanku. Aku telah dijadikan begini rupa oleh Padri Tian Tok itu. Ho Asin, Hang Hang Tojin dan Cheng Sian Sutai terkejut siapa Padri Tian Tiok itu, Nona? Namanya Rajendra Sing, pandai ilmu sihir yang jahat. Dia sebenarnya hendak mencari Suko maka dia lalu memaksa aku menyaru jadi Suko untuk memancing Suko keluar dari tempat persembunyiannya, kata Sian Li. Ho Asin, Cheng Sian Sutai dan Hang Hang Tojin saling bertukar pandang. Kata Ho Asin, mengapa Padri Tian Tiok hendak mencari Kim Kong Chu? Kemungkinan dia tentu hendak mencari balas kepada Kim Tia Hiap. Oleh karena Kim Tai Hiap sudah meninggal maka ia tumpahkan dendamnya kepada putranya, kata Cheng Sian Sutai. Benar, Sutai, seru Hang Ing. Ketiga ketua Pai Tai Persilatan itu berpaling dan bertanya, bagaimana Nona tahu? Bukan saja tahu tetapi dia sudah kujadikan seorang buta seru Hang Ing ketiga ketua Partai Persilatan itu makin kaget. Lalu meminta keterangan. Hang Ing pun segera menuturkan peristiwa yang terjadi dengan Rajendra Sing. Ho Asin mendengar dengan penuh perhatian. Sesaat kemudian ia berkata agak kaget, Jika demikian halnya, apakah bukan dia yang telah mencelakai Kim Kong Chu sehingga Kim Kong Chu seperti orang yang kehilangan ingatan? Kemungkinan besar begitu, seru Sian Li, karena setelah Padri Tian Tiok itu kabur, pikiran kita pun terang. Dan tampaknya pikiran Suko juga lebih genah dari yang sudah lalu. Memangnya aku tidak gila, Bloon bersungut-sungut, Tapi kadang pikiranku masih gelap dan lupa segala apa. Penyakit apakah itu? Hai, hai hai Hang Ing tertawa mengikik. Bloon melongol lalu menegur, Mengapa engkau tertawa? Apa engkau anggap aku memang gila? Apakah engkau masih ingat ketika dalam perjalanan turun gunung Ho Asan dahulu tanya Hang Ing apa itu sih? Masakan hal dua yang sudah lalu engkau suruh ingat. Kau lebih enak memikir yang sekarang seru, Bloon. Engkau tak ingin tahu hal itu. Kalau engkau memberitahu, aku mau mendengarkan, jawab Bloon. Itu waktu aku pernah mengatakan bahwa untuk obat penyakit otak hilang haruslah makan otak naga. Habis mendengar itu engkau terus menawan aku dan memaksa aku supaya menunjukkan tempat naga itu. Masih ingat tanya Hang? Ya, sekarang aku ingat, sahut Bloon. Tapi dimanakah letak tempat naga itu? Aku sendiri tak tahu, sahut Hang Ing. Ha, 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 Ho Asin tertawa. Masa otak naga mampu mengobati penyakit otak. Untuk mencari naga itu saja sukarnya bukan kepalang apalagi hendak mencari otaknya. Ah, jangan engkau bergurau, Nona. Tidak, bantah Bloon, dia memang bergurau. Kupikir memang hanya otak naga dapat menyembuhkan penyakit ingatanku itu. Kembali Ho Asin tertawa, ah, Kongcu derita sakit hilang ingatan adalah karena dijahati oleh paderi Tiantiok itu. Obatnya, kalau begitu hanyalah menangkap paderi Tiantiok itu dan memaksanya supaya menyerahkan obat. Tetapi paderi itu sudah dibunuh oleh Nona ini seru Bloon. Belum, dia masih hidup hanya kedua matanya yang buta, menerangkan Hang Ing tiba dua seorang pengawal baju putih maju pula dan terus melontarkan sebuah pukulan. Seketika Bloon dan orang dua yang berada di sekitarnya terlanda oleh angin pukulan yang dasyat sekali. Cepat dua mereka kerahkan tenaga dalam untuk bertahan Hang Ing dan Sian Li tersurut mundur, Ho Asin, Cheng Sutai, dan Hang Hang Tojin bergetar keras sehingga pakaiannya sampai bertebaran. Sedang Bloon mencelat beberapa meter. Biat Gong Chi yang seru Ho Asin seraya memandang pengawal baju putih yang bertubuh tinggi kurus. Ia hendak maju tetapi Cheng Sian Sutai sudah mendahului, kali ini biarlah aku yang melayaninya. Pengawal baju putih itu tak menghiraukai siapa yang ditadapannya. Ia mengangkat tangan dan mengayunkan ke muka lagi. Melihat itu Cheng Sian Sutai pun balas menghantam. Terdengar deru suara angin dan sesaat kemudian disusul oleh letupan keras. Pengawal baju putih itu hanya tergetar bahunya sedang Cheng Sian Sutai tersurut setengah langkah ke belakang. Cheng Sian terkejut sekali. Ia menyadari bahwa pengawal baju putih itu telah melancarkan pukulan sakti Biat Gong Chi yang atau pukulan membelah angkasa. Ia juga menyambut dengan ilmu pukulan itu. Tetapi ternyata tenaga dalam lawan lebih kuat. Siapakah di A Cheng Sian Sutai mulai bertanya dalam hati. Sejauh pengetahuannya, dalam masa itu hanya sedikit sekali tokoh persilatan yang menguasai ilmu pukulan Biat Gong Chi yang sedemikian sempurna. Tiba dua pikiran Sutai itu teringat akan seorang tokoh dari partai Kun Lun Pei. Tokoh itu termasuk dua angkatan lebih dulu, seorang Chiampo Kun Lun Pei, adik seperguruan ketiga dari ketua Kun Lun Pei saat itu. Tetapi orang itu sejak turun gunung sudah tak kedengaran beritanya dan tak pernah kembali ke Kun Lun San lagi. Memang ketika suhu dari Cheng Sian Sutai pernah juga dikerahkan beberapa anak murid Kun Lun Pei untuk mencari jejak orang itu. Tetapi tak berhasil. Jika benar dia, mengapa tahu dua sekarang berada di gunung Taisan menjadi pengawal baju putih dari Tian Tong Kaung? Namun tak sempat Sutai itu berpikir lebih lanjut karena saat itu pengawal baju pulih sudah ayunkan tangannya pula dengan suatu gerak yang lebih keras dari tadi. Cheng Sian Sutai terkejut. Kalau ia mengadu pukulan lagi, kemungkinan ia akan menderita. Namun jika ia mundur, tentulah akan kehilangan muka. Akhirnya ketua Kun Lun Pei itu mengambil putusan dekat hendak adu pukulan. Kalau mati, biarlah ia pecah sebagai ratna. Dengan segenap pengerahan tenaga dalam, ia segera dorongkan kedua tangan ke muka. Ia sudah memutuskan mati. Tetapi ternyata tenaga pukulan pengawal baju putih itu tak berapa dasyat sehingga dapatlah Sutai itu bertahan. Cheng Sian Sutai heran. Dia tak tahu mengapa tenaga pengawal baju putih itu tiba-dua menurun. Demikian dengan lain dua orang, kecuali Hoa Sin ketua Kepang. Karena hanya dialah yang tahu apa yang telah dilakukannya untuk membantu Cheng Sian Sutai. Setelah melihat dalam aduk pukulan pertama tadi Cheng Sian Sutai menderita, diam dua Hoa Sin mencari akal bagaimana dapat membantunya. Sebagai sesama ketua partai persilatan, ia tak mau secara terang membantu karena hal itu dapat dianggap menghina. Maka diam dua ia mengeluarkan sebuah gigi anjing dari kantongnya. Di luar perhatian, ia mencetikan gigi anjing itu ke arah pengawal baju putih. Sudah tentu disertai dengan tenaga dalam yang kuat. Gigi anjing tepat mengenai jalan darah Kiok Tiltiat pada persambungan lengan pengawal. Baja putih. Seketika pengawal itu rasakan tangannya lungelai sehingga tenaganya pun lemah. Memang ada dua saja yang dilakukan ketua Kepang itu. Dia mengumpulkan gigi anjing banyak gunanya, katanya. Tetapi apa kegunaannya dia sendiri yang tahu. Pengawal baju putih itu meraung sedasyat harimau lapar. Melangkah maju setindak, ia lancarkan pukulan dengan kedua tangannya. Hoa Sin mencetikan dua buah gigi anjing tetapi kali ini agak terlambat. Yang satu mengenai pergelangan tangan orang tetapi yang satu lagi tertampar angin pukulan Biat Pong Chiang. Huk, terdengar mulut Ceng Sian Si mendengus tertahan ketika tubuhnya terdorong mundur dua langkah. Wajah sutaf pucat lesi. Sutai, engkau kenapa seruho asin dengan cemas? Ah, kuak. Koma belum sempat Sutai mengucapkan kata, segumpal darah segar telah tumpah dari mulutnya. Melihat itu Sian Li cepat loncat menghampiri dan segera memberinya sebutir biji Sian Li Thuetesom, kemudian membawa Sutai itu ke samping supaja beristirahat. Suko, balaskan Sutai seru Sian Li. Baik, sahut bloon lalu melangkah maju ke hadapan dengan pengawal baju putih itu. Tanpa banyak kata pengawal baju putih pun segera lepaskan lagi pukulan Biat Gong Chiang yang dasyat. Bloon marah karena Ceng Sian Sutai terluka maka ia pun balas memukul menurut gayanya sendiri. Ia tak tahu apakah pukulan itu benar atau tidak, sesuai dengan pukulan ilmu silat atau tidak. Pokoknya marah dan memukul pengawal baju putih itu. Awuh, terdengar pengawal baju putih menjerit ngeri ketika tubuhnya terbanting ke belakang. Baru pertama kali itu bloon memukul atas kehendaknya sendiri. Yang sudah dua ia hanya memukul setelah dipukul. Penaga dalam yang terpancar dan gerakannya merupakan tenaga refleks atau pantulan balik. Tetapi karena saat itu ia memukul, lainlah halnya. Penaga dalam yang terpancar memang bukan olah dua hebatnya. Biat Gong Chiang yang dilepaskan pengawal baju putih iu pecah berhamburan terlanda oleh tenaga pukulan bloon yang sakti. Bahkan setelah saling berbentur dan tenaga pukulan Biat Gong Chiang berhamburan, tenaga pukulan bloon masih terus melanda dan menghantam tubuh pengawal baju putih. Dalam tubuh bloon berisi tenaga dalam dari kakek lokun dari kakek kerbau putih, terisi buah Cian Hon Hei Te Som yang dapat menembus jalan darah sengsi hian kuannya, menelan darah hular naga kemudian menelan abu kitab tak berhuruf, minum kata salju. Entah apa nama sekian macam tenaga dalam apabila berkumpul jadi satu dalam tubuh seorang manusia. Dan buktinya, pukulan bloon itu cukup satu kali saja sudah dapat merubuhkan seorang pengawai baju putih dari Partai Tian Tongkau. Ho Asin, Hang Hang Tojin Terlongong II. Sebagai ketua partai persilatan yang ternama dalam dunia persilatan mereka tahu sampai di mana kedasyatan dari pukulan Biat Gong Chiang yang dilancarkan dengan tenaga dalam. Bahwa seorang ketua partai seperti Ceng Sian Sutai tak mampu bertahan menerima pukulan Biat Gong Chiang dari pengawal baju putih itu, jelas, menunjukkan betapa hebat tenaga dalam yang dimiliki oleh pengawal itu. Tetapi mengapa dalam sebuah pukulan saja, bloon mampu menghancurkan seorang tokoh yang sedemikian lihainya? Kong Chu, engka sungguh hebat, seru Ho Asin memuji tak henti duanya. Bahkan lebih hebat dari ayah Kong Chu Kim Tai Hiap dulu. Ah, jangan mengolok seru bloon kata orang ayahku itu jago sakti yang diangkat sebagai pemimpin dunia persilatan. Sedang aku uh, tak senang belajar silat. Sampai saat ini aku pun tak mengerti barang sejurus ilmu silat pun. Bagaimana mungkin aku lebih sakti dari ayah? Ho Asin menghela nafas, aneh tapi nyata tak dapat ilmu silat tapi lebih sakti dari tokoh persilatan sakti. Ah, harap Ho Apang Chu jangan menyesalkan hal itu. Mungkin di dunia ini tiada manusia yang rejekin fa sebesar Kim Kong Chu. Bahkan orang yang tekun berlatih silat sampai berpuluh dua tahun belum tentu menyamai apa yang diperoleh Kim Kong Chu kata Hang Hang To Jin. Ho Asin mengangguk. Aku sih tak mengiri katanya, hanya heran menyaksikan kejadian yang ajaib ini. Rasanya dalam dunia persilatan belum pernah terjadi peristiwa semacam ini. Dan ilmu kepandayan Kim Kong Chu itu pun terbatas pada diri Kim Kong Chu sendiri, tak dapat diajarkan kepada lain orang. Tiba dua Hang Hang To Jin bertanya, Ho Apang Chu kemanakah perginya Pang Tutik Tai Hiap? Mengapa sampai saat ini dia belum tampak? Ho Asin pun seperti diingatkan, sejak berada di bawah panggung, Pang Tutik telah pamit hendak mengacau di panggung tetapi ternyata sampai saat itu malah belum tampak. Adakah dia tertangkap? Akhirnya ketua Kei Pang itu bertanya, kemungkinan memang dapat ditangkap orang Tian Tong Kau tetapi kemungkinan juga tidak, jawab Hang Hang To Jin. Ho Asin terkejut, bagaimana yang To Jin artikan kemungkinan dia tidak tertangkap itu? Aku memang mempunyai rasa begitu tetapi sukar untuk memecahkan persoalannya titik. Belum Hang Hang To Jin menghabiskan kata-katanya, tiba dua seorang pengawal baju pulih mendekati maju menghampiri. Berbeda dengan yang lain, pengawal baju putih ini agak bungkuk, namun gerak langkah nja amat gesit sekali. Begitu tiba, dia terus menyerang Bloon. Bloon dan sekalian tokoh dua terkejut. Bukan karena diserang melainkan karena heran atas gaya serangan yang dilakukan pengawal bungkuk itu. Dia tidak memukul melainkan membuang tubuh dan berguling-guling di lantai, menuju ke tempat Bloon. Karena bingung, Bloon loncat menghindar. Tetapi orang bungkuk itu tetap berguling-guling mengejarnya. Akhirnya Bloon coba dua menendang. Tetapi begitu kaki diayun, tiba dua orang bungkuk itu mendengkung keras dan tubuhnya mencelat ke udara sampai dua tombak, berguling-guling di udara dan meluncur ke arah Bloon. Begitu Bloon menghindar orang itu pun terus berguling-guling lagi di tanah untuk mengejarnya. Hoa Sin dan Hang Hang To Jin terkejut. Pernah mereka mendengar tentang seorang tokoh yang aneh dalam dunia. Persilatan. Tokoh itu kali bertempur tentu berguling-guling ke tanah. Tetapi setiap kali hendak dihantam, ditendang atau dibacok, tentu melambung ke udara. Entah sudah berapa banyak jago dua silat yang kalah oleh tokoh aneh itu karena bingung menghadapi limu silatnya yang luar biasa itu. Tokoh itu dahulu diberi gelaran sebagai Toh Leong Chu atau si naga bungkuk. Entah bagaimana tokoh yang sudah berpuluh tahun tak kedengaran beritanya, tahu dua menjadi anggauta pengawal baju putih dari Tian Tongkau. Kim Kong Chu, awas, kalau tak keliru pengawal baju putih ini bernama Toh Hang Chu atau si naga bungkuk, Hoa Sin memberi peringatan. Naga bungkuk teriak bloon, bagus, bagus, kalau begitu akan kuambilnya otaknya untuk obat. Hoa Sin hendak membantah tetapi saat itu pengawal baju pulih sudah berguling-guling melanda cepat sekali. Ternyata gerak berguling-guling itu ada tujuannya juga yalah hendak menyambar kaki orang. Bloon memang masih memiliki sifat kanak dua. Melihat pengawal baju pulih itu terus-menerus berguling-guling di lantai akhirnya Bloon pun ikut latah, ia pun terus lemparkan tubuh berguling-guling ke lantai. Dua sosok tubuh yang berguling-guling itu melaju pada arah yang berlawanan atau menyongsong satu sama lain. Duk. Terdengar bunyi mendebuk ketika tubuh keduanya saling berbentur. Dua-duanya berhenti. Secara kebetulan mereka saling beraduk punggung. Seketika Bloon rasakan punggungnya seperti mendarat di sebuah gumpal daging yang lunak tetapi melekat, kemudian tahu dua daging itu memancarkan tenaga dorong yang dasyat sekali. Bloon terguling dua beberapa langkah tetapi lawan pun terlempar sampai beberapa meter. Gumpal daging pada bungkuk toliong cu itu mengandung tenaga dalam yang hebat sekali. Seperti yang terjadi pada kakek kerbau putih. Tetapi kali ini dia ketemu batunya. Ketika daging punggungnya melekat pada punggung Bloon lalu memancarkan tenaga dalam, memang Bloon dapat terpencal tetapi tubuh anak itu pun memantulkan tenaga membal yang hebat sehingga tenaga dalam dari toliong cu itu menghantam dirinya sendiri. Toliong cu mencelat sampai beberapa meter, isi dadanya wancur. Hoa Sin menghela nafas, ah, tak nyana seorang jago tua yang pernah menggetarkan dunia persilatan, harus mati secara begitu mengenaskan sekali. Jika demikian halnya, kita harus berusaha untuk menyelamatkan pengawal dua yang masih itu. Jika mereka berhantam dengan Kim Kong Chu, tentulah mereka akan binasa semua, kata Hang Hang To Jin. Tetapi sukar, To Tiang kata Hoa Sin, pertama kita tak tahu siapa yang mengenakan pakaian pengawal baju putih itu. Kedua, mereka tak dapat diajak bicara. Begitu maju terus menyerang dengan ilmu yang hebat, terpaksa Kim Kong Chu maju dan akibatnya lawan tentu menderita. Tetapi sekalipun mulut berkata begitu namun Hoa Sin juga gelisah karena memikirkan nasib barisan pengawal Tian Tongkau. Jelas mereka adalah tokoh dua ternama dalam dunia persilatan yang telah menghilang. Jika dapat, mereka harus diselamatkan dari kebinasaan. Hoa Sin menghampiri Blon dan berkata dengan pelahan, Kong Chu, aku hendak bicara kepadamu. Pengawal dua buju putih itu jelas adalah tokoh dua tua yang terkenal. Karena muka mereka tertutup kain cadar, maka sukar untuk mengenali. Memang ada tokoh dua dari aliran hitam, tetapi ada juga yang dari aliran putih. Lalu bagaimana Kero menghindarkan mereka dari kebinasaan tanya Blon? Inilah yang harus kita pikirkan, kata Hoa Sin, tetapi yang jelas, mereka telah dicelakai oleh ketua Tian Tongkau sehingga ingatan mereka hilang. Jika kita dapat menolong mereka, berarti suatu berkah bagi dunia persilatan. Tiba dua Cheng Sian Sutai berseru, apakah Kong Chu mengerti ilmu tutup jalan darah? Blon gelengkan kepala, jangankan ilmu tutup darah, ilmu silat pun aku tak mengerti. Cheng Sian Sutai menghela nafas. Jika begitu, mengapa tidak menangkapnya saja sekonyong-konyong Hang Ing beseru? Para ketua partai persilatan itu terkesiap, memang hanya dengan jalan itu, dapatlah para pengawal itu diselamatkan dari kebinasaan. Hoa Sin lem berbisik dua kepada Cheng Sian Sutai dan Hang Hang Tojin. Tampak kedua ketua partai persilatan itu mengangguk-angguk. Kemudian Hoa Sin berkata kepada Blon, Kong Chu kami akan berusaha untuk menangkap ketua Tian Tongkau. Dalam menghadapi barisan pengawal baju putih itu harap Kong Chu suka berhati dua. Sedapat mungkin selamatkanlah jiwa mereka. Blon mengiakan namun ia tak tahu bagaimana caranya. Tetapi sebelum ketiga ketua partai persilatan itu pergi, seorang pengawal baju putih sudah menerjang. Bahkan kali ini yang maju bukan hanya satu, melainkan dua orang pengawal baju putih. Hoa Sin, Cheng Sian Sutai dan Hang Hang Tojin terkejut ketika mereka dihadang dan terus diserang oleh dua pengawal baju putih. Lebih terkejut pula, ketika melihat kera kedua pengawal menyerang. Kalau yang satu menyerang dan kanan yang kiri tentu bergerak dari kanan. Kalau yang satu menyerang dari muka, yang lain tentu menyergap dan menyerang dari belakang. Kalau yang satu menyerang ke bawah, yang lain menyerang bagian atas. Jika yang satu berguling dua di tanah, yang lain melambung ke udara. Ketiga ketua partai persilatan itu benar dua bingung menghadapi kedua pengawal baju putih itu. Bukan saja gaya dan kera serangannya yang aneh, tetap pun mereka memiliki tenaga dalam yang hebat sekali. Yang satu tenaga dalam bersifat lunak dan yang satu bersifat keras. Dalam beberapa saat saja, ketiga ketua partai persilatan itu kebuahkan setengah mati. Mereka bertiga tetapi tak mampu menghadapi serangan dua orang musuh. Belasan tahun yang lalu, dunia persilatan pernah mengenal sepasang tokoh saudara kembar yang bernama Song Li dan Song Qian. Kedua saudara kembar itu bertemu dengan seorang sakti ia mendapat pelajaran ilmu silat yang aneh. Yang satu halah Song Li diberi ajaran tenaga dalam keras dan yang satu yakni Song Qian, diberi ajaran tenaga dalam lunak. Seorang musuh yang diserang oleh dua macam tenaga dalam yang berlawanan itu tentu akan bingung dan akhirnya tak berkutik. Karena tertarik akan kepandayan yang istimewa dari kedua saudara kembar Song itu, maka Cong Lok atau gubernur Holam telah memakai mereka sebagai pengawal gedung gubernuran. Setelah gubernur itu mati, kedua saudara kembar itu pun pergi entah kemana, tiada beritanya lagi. Akhirnya ketiga ketua partai persilatan itu terdersak, hanya mampu bertahan tak dapat menyerang. Suko, harap membantu ketiga pangcu itu, seru Sian Li. Blon maju dan berseru mempersilahkan Hoa Sin, Cheng, Sian Di dan Hang Hang Tojin minggir supaya dia yang mengganti. Tiba dua Song Li meraung keras dan Song Ki melengking nyaring, yang satu suaranya besar dasyat, yang lainnya tinggi melengking. Setelah itu mereka lalu menyerang Blon. Blon yang tak mengerti kepandayan kedua saudara kembar itu bermula terkejut sekali ia rasakan dadanya sesak hampir tak dapat bernapas. Tiba dua ia pun memekik nyaring. Sedemikian nyaring sehingga kedua saudara kembar itu tertegun dan sekalian orang pun terlongong. Ternyata pekikan Blon itu telah menghamburkan suatu tenaga dalam yang dasyat sekali. Hoa Sin terkesiap dan makin yakin bahwa putra dari Kim Tian Chong itu memang memiliki tenaga dalam yang hebat sekali. Sebenarnya kedua saudara kembar itu tertegun bukan karena kaget saja, pun karena saat itu mereka merasa bahwa tenaga pukulan yang dilontarkan berbalik melanda mereka sendiri. Sesaat kemudian Song Li dan Song Kian berhamburan lagi menerjang Blon. Song Li langsung menghantam kepala Blon. Song Kian menyelingap ke belakang Blon dan menubruk kakinya. Mereka bergerak cepat sekali sehingga Blon tak sempat menghindar. Ia hanya dapat menengisarkan kepala ke samping sehingga selamat dari pukulan, tetapi baunya terlanggar juga. Dan lebih celaka lagi ketika kakinya telah diterkam oleh Song Kian. Rasa kejut dan sakit telah menyebabkan Blon merontala loncat ke udara. Seketika tampaklah suatu peristiwa yang aneh dan menggelikan. Begitu melambung, Song Kian pun ikut terseret ke atas. Song Kian berusaha untuk menariknya turun. Ia gunakan ilmu Cian Kintui atau tindihan seribu kati untuk mengganduli kaki Blon. Dalam pada itu karena pukulannya luput. Song Li pun menggeram marah. Ia menghantam lagi, cepat pada saat itu tubuh Blon meluncur turun. Melihat dirinya hendak dipukul, dengan sekuat tenaga Blon bergeliatan melambung ke atas lagi. Duk pukulan Song Li tepat mengenai tubuh Song Kian. Song Kian lepaskan cekatannya dan jatuh ke tanah saat itu pula tubuh Blon pun meluncur turun tepat jatuh di dada Song Kian. Hek! Song Kian menguak tertahan dan berhenti napasnya. Song Li tak peduli bagaimana dengan nasib saudaranya, ia tetap menyerang Blon. Karena Blon membungkuk melihat keadaan Song Kian yang dipijaknya, Song Li loncat menerkam kepala Blon. Kedua tangannya serempak direntang untuk menghantam batok kepala Blon. Sukut anda serusian Li menjerit dan tanpa banyak pikir lagi terus sabitkan pedang pek liong kiam ke arah Song Li. Kret! Pedang tepat mengenai punggung Song Li tembus keluar sampai ke dada seketika Song Li pun menyusuli saudaranya ke akhirat. Sian Li lari menghampiri untuk mengambil pulang pedangnya. Blon menegurnya, sumuai mengapa engkau membunuhnya? Bukankah Hoa Pangcu sudah meninggalkan pesan, supaya sedapat mungkin kita menyelamatkan jiwa mereka? Maaf, Suko, kata Sian Li, tetapi kulihat Suko dalam keadaan berbahaya. Jika tak lekasku sabit dengan pedang, tentulah dia akan mencelakai Suko. Tetapi mungkin aku tak kena apa dua, kata Blon, sebab beberapa kali aku dipukul orang, orang itu malah rubuh sendiri. Apakah engkau tahu apa sebabnya? Tanya Sian Li. Entah, Blon gelengkan kepala, tetapi ku percaya Tian. Itu maha adil dan maha pemurah. Orang yang tak bersalah. Tentu dilindungi. Sian Li terkejut dan gembira sekali, Suko, fikiranmu sudah makin sadar. Engkau sudah tahu apa artinya Tian. Siapa bilang? Eh, bukankah engkau menyebut nama Tian tadi seru Sian Li? Ya, tetapi aku tak tahu apa artinya sahut Blon. Lalu bagaimana engkau dapat menyebutnya Sian Li makin heran? Aku hanya mendengar orang berkata begitu, maka aku pun menirukan saja. Oh, Sian Li mengeluh, tetapi memang hal itu benar. Tian itu adalah Tuhan. Dia serba ada dan maha pemurah. Engkau harus percaya tentu penyakitmu sembuh. Tak perlu harus cari otak naga. Benarkah, seru Blon? Kalau tak percaya tanyakan saja pada Hoa Pangcu dan kedua ketua partai persilatan itu, kata Sian Li. Tetapi apakah Tian meluluskan orang membunuh sesama manusia tanya Blon? Pertanyaan yang tak terduga-duga itu menyebabkan Sian Li terlongong tak dapat menjawab. Untung saat itu seorang pengawal baju putih lagi, telah maju menghampiri. Suko, seorang dari mereka datang lagi, kata Sian Li. Baru Blon berkisar tubuh ke arah depan, pengawal baju putih itu pun sudah ayunkan tangannya. Segulung angin yang dasyat segera melanda Blon. Blon terkejut tetapi terlambat. Tubuhnya terlempar dan jatuh ke bawah panggung. Hang In dan Sian Li terkejut. Serempak dua nona itu menerjang pengawal baju putih tetapi pengawal itu ayunkan lagi tangannya dan kedua nona itu pun bagaikan layang dua putus tali, melayang jatuh ke bawah panggung. Gun Goan Chiang tiba dua Hang Hang Tojin berteriak kaget. Hoa Sin dan Cheng Sian Sutai pun terkejut. Pukulan Gun Hoan Chiang itu merupakan suatu pukulan istimewa dan partai Gobi Pei. Jika demikian tentulah pengawal baju putih itu seorang tokoh dari Gobi Pei. Sekonyong-konyong suatu peristiwa yang aneh muncul di atas panggung. Terima kasih telah menonton!